Karantina usai, tiga pemain sudah ikut latihan bersama. Waktu sempit menjadi tantangan bagi Persib, dalam mempersiapkan tim, menjalani laga kontra PSS Sleman, pada pekan ke-24. Praktis, Pangeran Biru, hanya punya waktu kurang dari tiga hari, untuk mempersiapkan pemain menjalani pertandingan ini. Kabar baiknya, tiga pemain yang di karantina, sudah bergabung dalam sesi latihan bersama, mereka adalah Nick Kuipers, Ezra Walian, dan Deddy Kusnandar. Mereka bertiga, mencoba memaksimalkan pada sesi latihan pagi tadi, dan langsung menggenjot fisik, setelah beberapa hari tak bisa melakukan banyak kegiatan, di lokasi karantina. Tes PCR PT LIB diklaim tak akurat, Direktur Persib Buka Suara Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono, turut memberikan tanggapan, soal kegaduhan beda hasil tes PCR di Liga 1. Temuan hasil tes PCR versi PT LIB dan tes Mandiri Klop, baru-baru ini memunculkan kegaduhan. Di sisi lain, warganet mulai membuat spekulasi liar di media sosial, terkait perbedaan hasil tes PCR. Persib Bandung, melalui sang Direktur, Teddy Cahyono, turut memberikan tanggapan soal hal tersebut. Menurut Teddy, hasil tes PCR PT LIB yang dinilai tidak akurat, adalah pernyataan yang tak tepat. Lebih lanjut, Teddy menilai, bahwa tak ada yang salah, mengenai tes PCR ulang secara mandiri. Namun, dia menekankan, pentingnya berkoordinasi dengan PT LIB, agar hasil tes terbaru nantinya bisa dipakai. Tes PCR dari PT LIB, memang menjadi acuan dalam memberikan izin kepada pemain, untuk dapat turun pada satu pertandingan di Liga 1. Jelang hadapi Persib, PSS Sleman, kehilangan satu pemain andalan. Kabar kurang sedap, datang dari PSS Sleman, pasalnya, jelang laga menghadapi Persib Bandung, klub berjuluk Laskar Elang Jawa tersebut, harus kehilangan salah satu pemainnya. Ia adalah Aaron Evans, back PSS Sleman tersebut, harus absen memperkuat timnya di pekan 24 ini. Pemain asal Australia itu, mendapat kartu merah dari Wasip Fowler Rossi, saat PSS berjumpa Barito Putera, tanggal 6 Februari tahun 2022 lalu. Ini, menjadi keuntungan bagi pasukan Maung Bandung, pasalnya, PSS Sleman kehilangan salah satu back andalannya, dan Persib, harus bisa memanfaatkan situasi ini. Terima kasih telah menonton!